Selain menyiapkan materi untuk masa depan putrinya, Bilkis Humaira Razak, Ayu Ting Ting ternyata juga mengajari bahasa Inggris kepada sang buah hati. Cara yang dilakukan Ayu pun cukup sederhana. Di saat ia sedang mengajak main Bilkis di rumahnya, pelantun lagu Sambalado ini seringkali menyelipkan kata-kata bahasa Inggris dalam ucapannya. Bahkan Ayu juga memancing putri tercintanya untuk mengucapkan sesuatu dalam bahasa Inggris. Masak apa sih Bilkis? Masak apa tuh ditanya? What are you cooking? Masak apa sih? Meatball? So good. Meatball? Thank you honey, oh my god. Kiss bunda dulu. Sendok, iya. Terima kasih. Kiss bunda dulu. Kupu-kupu apa? Kupu-kupu. Butter? Butterfly. Gajah apa? Elephone. Elephone. Eh, let's count together. One. Count first. One. Two. Terus? Three. Ayu sengaja mengajarkan dan membiasakan putrinya berbahasa Inggris. Agar kelak besar nanti, Bilkis dapat lancar berbicara dalam bahasa yang digunakan sebagai percakapan internasional itu. Ya, apalagi Ayu memiliki rencana besar, yakni menyekolahkan Bilkis ke luar negeri. Saya sih pengennya dia sampai bisa kuliah ke luar negeri, niat saya. Makanya saya tuh cari uang yang buat bahagiain dia ke depannya, biar dia, apa ya, sekolahnya juga yang bagus. Jadi kan harus nomor satu? Harus nomor satu. Tidak-tidaknya pengennya dia berbicara? Dokter kalau saya. Ya tergantung anaknya sih, lihat aja ya. Dengan rencananya itu, Ayu pun semakin giat bekerja, mengumpulkan pundi-pundi keuangannya. Artis asal depok Jawa Barat ini tidak lagi hanya sebagai penyanyi dangdut. Ia pun tampil menjadi pembawa acara, juri ajang pencarian bakat, hingga menjadi komedian. Profesi yang dijalani Ayu di dunia entertainment, telapas dari kemauannya untuk maju dan meningkatkan derajat keluarganya. Alhamdulillah, Alhamdulillah, banyak banget endorse gitu ya. Rezeki saya, rezeki bilgis, rezeki keluarga gitu. Jadi ya syukurin sih, indinya bersyukur ya. Alhamdulillah nikmat saya semakin anis, semakin bertambah. Ya semuanya saya serahin aja sama, ya sama Allah aja gitu. Ya yang penting saya sehat, keluarga saya sehat, anak saya sehat. Saya masih dikasih rezeki, udah itu aja.